Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'kfiruhu wa nasta'ahdih Wa na'udzubillahimin sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa akhtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim wa barik ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahu bi'isanin ila yamidin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana Wa zidna ilman wa rizuk nabihil amal wal ikhlas li waji ikal karim Bi rahmatika ya arhamah rahimin Allahumma salli ilisama wal muslimin wal mustad'afin Fi kulimakan bi rahmatika ya arhamah rahimin Amma ba'd Suaranya jelas ya? Suaranya jelas? Seolah kita lanjutkan dari Syarah Ibnu Akil ala Alfiyah Ibni Malik Terakhir sampai bait ke 35 Tentang Erop Jamak Mudakar Salim Di antara hal yang baru barangkali ya Yang pelajaran ini Syarah Ibnu Akil adalah Kita dikenalkan sebagian logat Yang tidak masyur dalam artian sebagian Arab Punya logat yang mungkin berbeda dengan kebanyakan Nah, sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala Kemarin juga sudah ya Kata Abu, Hamu, dan Ahu Ada tiga logat Itu mengingat Ada idmam, ada koser, ada nakes Ya Idmam itu kalau pakai Wawu, rofaknya Nasobnya pakai alif Jirnya pakai yak Logo idmam Dan itu yang masyur Dan itu yang dalam Al-Quran Rofaknya dengan wawu Nasobnya dengan alif Jirnya dengan yak Itu logat yang masyur Kata Abu, Ahu, Hamu Kemudian ada logat Al-Qoser Al-Qoser itu pakai alif semua Pakai alif semua Pakai alif semua Yorofaknya dengan alif Yorofaknya dengan alif Nasobnya dengan alif Jirnya dengan alif Inna abaha Wa abaha Kotbala go Filma jedi go Yataha Paham ya? Kemudian Logat Nakas Tidak pakai huruf Pendek Abu, Aba, Abi Iropnya dengan Dengan harokat Seperti dalam bait Bia, Abi Hiktada Adiyun Filkarom Waman Yusab Bia, Abi Waman Yusab Bia, Abi Fama Dholam Syahid yang kelima Syahid yang kelima Bayit yang kelima Bayit yang kelima Dari Sarah ya Bukan Matan Logat Nakas Paham ya? Pengenalan Pengenalan Begitu juga Isim Musana Isim Musana Ada Dua Logat Kalau Iropnya Malah ada Tiga Jadi Lil Musana Logatan Musana itu Punya Dua Logat Yang pertama Logat Al-Masur Yang Masur Yang Masur Bagaimana? Bil Alifi Bil Alifi Bil Alifi Bil Alifi Rofan Rofanya dengan Alif Wa Bil Yai Nasban Wa Jaron Ini yang Masur Yang Masur ya Kemudian ada Sebagian Sebagian Libadil Arab Sebagian Arab Apa? Bil Alifi Mutlakon Sebagian Arab Musana itu Dengan Alif Secara Mutlak Maman Nabil Alifi Mutlakon Ini Rofa Alif Nasab Alif Jer Alif Di dalam Hadis La Witrona Vilailah La Witroni Vilailah La Witroni Harusnya Isim La kan Mansub La Witroni Tidak ada Dua Witir Dalam Satu Malam Yang Masur Dengan Alif Rofanya Dan Dengan Ya Nasab Dan Jer Paham ya Ini Isim Musana Misalnya Ja'ah Azzaidani Azzaidani Ro'ah itu Azzaidani Dan Marortu Bi Azzaidani Nah Ja'ah Azzaidani Ro'ah itu Azzaidani Marortu Bizaidani Kalau begini Eropnya Bagaimana Kemarin Ada perbedaan Antara An-Nazim Ibn Malik Dengan Pensarah Ibn Akil Kalau Menurut Ibn Malik Ja'ah Azzaidani Azzaidani Fa'il Marfuk Tanda Ro'ahnya Alif Ro'ah itu Azzaidani Azzaidani Maf'ulun Bi Mansub Tanda Nasub Ya Marortu Bizaidani Azzaidani Majrur Karena Bi Kemudian Tanda Cirnya Ya Ya Ini Yang Masjur Begitu Menurut Jumur Lama Juga Begitu Menurut Penuh Malik Juga Begitu Tapi Ibn Akil Berpendapat Ja'ah Azzaidani Azzaidani Fa'il Marfuk Tanda Ro'ahnya Domah Mukot Daroh Domah Mukot Daroh Alal Alif Begitu Juga Ini Fatkah Mukot Daroh Alal Ya Kemudian Jirnya Kasroh Mukot Daroh Tapi yang Masjur Ro'ahnya Dengan Alif Tanda Ro'ahnya Alif Tanda Nasob Ya Tanda Jirnya Ya Faham ya Disini Ada dua Iqrob Kalau Sini Kalau Yang Ini Pada Sebagian Arab Mereka Dengan Alif Secara Mutlak Ro'ahnya Alif Nasob Alif Jirnya Alif Sebagaimana Disebutkan Oleh Ibnu Akil Ja'ah Az-Zaidani Ro'ah itu Az-Zaidani Marortu Bi Az-Zaidani Faham? Sebagian Arab Begitu Dan Disana Pada Firman Allah Ta'ala Ini Dalam Kalau kita Riwayat Hafas In Hadhani Lasa Hirani Dalam surah Toha In Hadhani Lasa Hirani Jadi Gini Tulisannya Di Rosam Usmani Begini Hak Dal Nun Tidak Ada Alif Tidak Ada Yak Disini In Hadhani Lasa Hirani Itu Riwayat Hafas Dan Juga Kirahnya Ibnu Kasir Cuma Ibnu Kasir Mentasdid Huruf Nun Sebagaimana Akan Datang Dalam Isim Isyarah Insyaallah Bahwa Nun Ini Bisa Ditasdid Begitu Juga Isim Mausul Al Hadhani Bisa Ini Riwayat Hafas In Hadhani Lasa Hirani In In Muhofafah Dari Inna Tidak Beramalan Laiskal Kemudian Ada Kiroah Abu Amr Abu Amr Bacanya Abu Amr Kori Al Basroh Kori Basri Beliau Bacanya In Hadhani Kasih Ya Disini In Hadhani Inna Hadhani Inna Hadhani Hadhani Lasa Hirani Seperti Logat Yang Masjur Yaitu Hadhani Isim Inna Mansup Tanda Nasup Ya Paham Paham Ibnu Kasir Bacanya In Hadhani Rewet Hafos Dari Asim In Hadhani Abu Amr Bacanya Inna Hadhani Bagi Yakam Masih Berapa Dari Kirasabah Masih Empat Kori Dan Satu Rawi Disana Masih Ada Nafi Masih Ada Ibnu Amir Masih Ada Hamzah Masih Ada Kisai Dan Masih Ada Sukbah Bacanya Bagaimana Bacanya Innah Hadhani Bacanya Innah Hadhani Innah Hadhani Lasakhironi Kalau logat yang Masihur Tidak ketemu Karena Isim Innah Harusnya Isim Innah Nasup Dan Tanda Nasupnya Isim Musana Kalau Masihur Hadhani Innah Hadhani Seperti Kiroah Abu Amr Tapi Jumhur Ini Bahkan Dari Kuro Yang Tujuh Kebanyakannya Bacanya Innah Hadhani Lasakhironi Dan Rosem Memungkinkan Karena Tidak ada Alif Di Rosem Dalam Tulisan Ini Maka Salah Satu Penjelasannya Untuk Kiroah Ini Innah Hadhani Adalah Logat Ini Sebagian Arab Sebagian Arab Isim Musana Rofa Bilalif Mutlakon Rofa Dengan Alif Nasab Dengan Alif Jir Dengan Alif Faham Innah Hadhani Lasakhironi Kemudian Iqropnya Bagaimana Iqropnya Jelas Yaitu Mukodaro Mukodaro Ini Rofa Dengan Domah Mukodaro Alal Alif Nasab Dengan Fatkah Mukodaro Alal Alif Jir Dengan Kasro Mukodaro Halal Alif Faham Itu Diantara Tujuan Mungkin Kalau Pelajaran Lebih Lanjut Akan Butuh Semacam Ini Kenapa Ada Innah Hadhani Lasakhironi Seperti Itu Itu Isim Musana Ada Dua Logat Ada Logat Yang Masjur Bilalifi Rofan Wabilyai Nasban Wajeron Itu Pun Iqropnya Ada Dua Ada Yang Menyatakan Bahwa Alif Itu Tanda Rofa Yak Tanda Nasab Dan Tanda Jir Tanda Tanda Rofanya Domah Mukodaro Halal Alif Tanda Nasab Fadkah Mukodaro Halal Yak Dan Tanda Jir Kasro Mukodaro Halal Yak Tapi Yang Masjur Yang Disebutkan Ibn Malik Tanda Rofanya Yualif Tanda Nasab Yaya Tanda Jir Yaya Sebagian Arab Bilalif Mutlakon Isim Musana Dengan Alif Secara Mutlak Bukan Hanya Untuk Isim Isar Saja Bukan Tapi Isim Musana Tanda Rofanya Domah Mukodaro Halal Alif Nasab Fadkah Mukodaro Halal Alif Jir Kasro Mukodaro Halal Alif Hayumna Terpaham Ya Isim Musana Dua Logat Yang Masjur Yang Disebutkan Oleh Ibn Malik Dengan Alif Rova Dengan Yak Nasab Genjir Sekaligus Itu Sebagai Tanda Iqrop Nya Kalo Alam Kemarin Kita Sampai Kepada Syarat Isim Isim Yang Dijamak Dengan Jama Mudakar Salim Jadi Ada Dua Isim Yang Dijamak Dengan Jama Mudakar Salim Yaitu Jamit Dan Sifat Yang Jamit Disyaratkan Itu Ada Harus Nama Harus Nama Mudakar Berakal Nama Untuk Mudakar Berakal Tidak Ada Tak Tak Nis Dan Tidak Tarkib Tidak Tarkib Dalam Artian Mufrod Tidak Dua Kata Jadikan Satu Oke Insyaallah Itu ya Untuk Nama Nama Untuk Mudakar Berakal Tidak Ada Tak Tanis Dan Tidak Tarkib Kemudian Yang Disyaratkan Untuk Sifat Yang Bisa Dijamak Dengan Jama Mudakar Salim Adalah Sifat Untuk Mudakar Berakal Berakal Tidak Ada Tak Tak Tanis Bukan Pada Bab Afal Fakla Bukan Pula Faklan Fakla Dan Tidak Pula Sama Antara Mudakar Dan Mu'anas Oke Ada Yang Syarat 1 2 3 Kalau Antum Lihat Di Kitab Antum Itu Ada Nomor Nya Ketemu Ketemu Coba Di Elemen 53 Yang Kitabnya Sama Dengan Ini Bayustor Ratu Visifah Elemen 53 Ketemu Ya Ada Satu Faedah Sedikit Disaratkan Sifat Yang Disa Dijamak Dengan Jama Mudakar Salim Disitu Sifatnya Ada Berapa Syaratnya Ada 6 Yang Pertama Untuk Mudakar Berakal Tidak Ada Tak Tanis Paham Ya Kalau Ini Sama Dengan Yang Tadi Jamit Tidak Ada Tatanis Tidak Ada Tatanis Untuk Mudakar Untuk Berakal Nah Kemudian Syarat Yang Keempat 5 6 Laisat Min Babi Af'ala Fa'la Wala Min Babi Fa'lana Fa'la Wala Mimma Yastawifihil Mudakaru Wal Mu'annasu Bukan Termasuk Bab Af'ala Fa'la Seperti Kata Ahmar Tidak Bisa Dijamak Dengan Jama Mudakar Salim Ahmar Mu'annas Hamro Ya Ada Ini Af'al Fa'la Kemudian Fa'lanu Fa'lanu Fa'la Kemudian Yang sama Antara Mudakar Dan Mu'annas Yang ketiga Itu sama Antara Mudakar Dan Mu'annas Maknanya Apa Maknanya Yang pertama Kenapa Ini Af'al Fa'lan Tidak Bisa Dijamak Dengan Jama Mudakar Salim Karena Dia Tidak Bisa Dikasih Tak Biasanya Kalau Mudakar Dengan Mu'annas Bedanya Apa Ada Tak Mu'minun Mu'minatun Muslimun Muslimatun Muslimatun Bisa Dijamak Mu'minun Mu'minuna Muslimun Muslimuna Faham Nah ini Tidak bisa Dijamak Dengan Jama' Mudakar Salim Kenapa Tidak Bisa Dikasih Tak Untuk Untuk Dijadikan Mu'annas Af'alu Itu Bukan Af'alatu Tapi Apa Fa'la'u Ahmaru Jadi Hamra'u Bukan Jadi Ahmarotun Makanya Itu Mereka Katakan Karena Tidak Bisa Menerima Tak Taknis Seandainya Dikasih Tidak Bisa Untuk Jadikan Mu'annas Pakai Alif Tanda Taknis Alif Alif Taknis Mamdudah Alif Taknis Maksuroh Faklanu Juga Begitu Sakronu Jau'anu Syakbanu Godbanu Bagaimana Kalau Dijadikan Mu'annas Tidak Bisa Godbanatun Tapi Godba Fakla Itu Diantara Sebabnya Atau Fa'idahnya Itu Karena Tidak Bisa Menerima Tak Taknis Untuk Jadi Mu'annas Dia Tidak Dikasih Tak 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 Tapi Alif Tak Nis Paham Begitu Juga Yang ketiga Yang syarat Yang keenam Yaitu Sama Antara Mudakar Dan Mu'annas Kalau Sama Antara Mudakar Dan Mu'annas Misalnya Kata Soburun Rojulun Soburun Imro'atun Soburun Ini Juga Tidak Bisa Dikasih Tak Tak Nis Ya kan Karena Soburun Mudakar Mu'annas Nya apa Soburun Juga Bukan Soburutun Kemudian Jarihun Mudakar Jarihun Mu'annas Nya apa Jarihun Juga Bukan Jarihatun Sehingga Tidak Bisa Dijamak Dengan Jamak Mudakar Salim Kenapa Karena Tidak Bisa Dikasih Tak Untuk Jadi Mu'annas Faham Ini Itu Mengapa Kok Tiga Kelompok Ini Tidak Bisa Dijamak Dengan Jamak Mudakar Salim Sebabnya Itu Sebabnya Karena Dia Untuk Jadi Mu'annas Tidak Diberita Paham Tapi Masih Ada Satu Lagi Yang Tersisa Ada Rumus Untuk Jadi Mu'annas Tidak Dikasih Tak Tapi Bisa Dijamak Dengan Jamak Mudakar Salim Misalnya Kata Afdolu Afdolu Isim Tafdil Mu'annas Nya Apa Fudla Akbaru Apa Mu'annas Kubro Asgoro Sugro Kalau Ini Bisa Dijamak Dengan Jamak Mudakar Salim Afdolu Afdoluna Afsaru Afsaruna Sebagai Dalam Ayat Kul Hel Nonab Bi Hukum Bil Afsarina Amala Sebabnya Kenapa Sebabnya Karena Menunjukkan Tafdil Karena Menunjukkan Tafdil Ini Bisa Karena Dia Menunjukkan Tafdil Kalau Ini Gak Bisa Gak Bisa Dikasih Tak Sebabnya Karena Tidak Menunjukkan Tafdil Karena Kalau Gak Bisa Dikasih Tak Dan Tidak Menunjukkan Tafdil Tidak Bisa Dijamak Dengan Jamak Mudakar Salim Itu Intinya Jadi Kalau Tidak Bisa Diberi Tak Untuk Jadi Mu'annas Dan Tidak Menunjukkan Tafdil Tidak Bisa Dijamak Dengan Jamak Mudakar Salim Itu Rasanya Kenapa Tiga Ini Tidak Bisa Dijamak Dengan Jamak Mudakar Salim Kita Lanjutkan Sebelum Baid Yang Ke 36 Masih Sebelumnya Kalau Di Kitab Yang Ini Halaman 54 Yang Paling Atas Tapi Kitab Beda Beda Wajatum Sudah Ketemu Semua Jadi Sebutkan Yang Bisa Dijamak Mudakar Salim Jamit Dan Sifat Jamit Ada Syaratnya Lima Yaitu Alam Untuk Mudakar Berakal Tidak Ada Tak Tanis Dan Tidak Tarkip Sifat Ada Syaratnya Enam Untuk Mudakar Berakal Apalagi Dada Tak Tanis Bukan Bap Afalu Fakla Bukan Bap Faklano Fakla Dan Bukan Pula Yang Sama Antara Mudakar Dan Mu'anas Faham Enam Ya Insyaallah Masih Bisa Di Afal Walaupun Renam Enam Berikutnya Ikrak Mas Frendi Wa Asyarul Musanifu Wa Asyarul Musanifu Rahim Mawllahu Ilal Jamidi Jami'i Lishuruti Allati Sabaka Zikruha Kaulihi Amirun Amirin Amirin Atau Amirin 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 isim jamit yang telah memenuhi syarat-syarat itu diberikan contoh oleh Ibn Malik dengan perkataan beliau dengan perkataan beliau beliau Amir Amir adalah nama orang sudah memenuhi 5 syarat itu maka sungguhnya ia adalah alam mudhakar yang berhakal kosong dari taktanes dan dari targib kosong dari taktanes dan tidak dan kosong pula dari targib targib itu 2 kata yang disusun itu namanya targib, ada beberapa targib ada targib idofi seperti kata abdullahi kalau targib idofi sebenarnya yang dimusanakan yang awal saja ada targib masji seperti kata baklabaka tidak bisa dijamak sibawaihi tidak bisa dijamak terus maka dikatakan adanya Amiruna Amiruna bisa dijamak kata Amir bisa dijamak Amirun Zaid juga bisa dijamak Azzaiduna terus masyara ila sifatil madkurati awalan bikau lehi mudnib wamudnibin wamudnibin fainahu sifatun limudagarin agilin kholiatin kholiatun kholiatun ya kholiatun untuk sifatun ya mas na'atun untuk sifatun kholiatun mit ta'id ta'nisi walaysad min babi afa'ala fa'ala wala min babi fa'alana fa'ala fa'ala wala mimma yastawifihi almudagaru wal mu'anasu fayukalu fihi mudnibuna dan beliau mengisyaratkan untuk sifat yang telah disebutkan yang pertama yang disebutkan tadi awalan bim'ana tadi ya tadi dengan perkataan beliau mudnib maka sejujurnya ia adalah sifat untuk menjagar yang berhakal kosong dari tak-taknis dan bukan termasuk bab afa'ala fa'ala'a dan tidak termasuk bab fa'alana fa'ala dan tidak dari apa yang sama padanya muddagar dan mu'anasu maka dikatakan padanya mudnibuna ya kata mudnibun sifat yang memenuhi enam syarat itu itu untuk muddagar kemudian berakal tidak ada tak-taknis bukan bab afa'ala fa'ala'a ya afa'ala fa'ala'a maksudnya afa'ala muddakarnya fa'ala'a mu'anasnya bukan bab fa'alana fa'ala ya dan bukan pula yang sama muddagar dan mu'anas nah kemudian beliau matahan di baik yang ke-36 al-baytusadis wassalasun washibhidhaini dan yang serupa dengan dua ini dua ini apa yaitu kata amir dan mudnib ya jadi ini masih lanjutan dari baik yang sebelumnya walaupun sudah diselah oleh syarah yang cukup panjang baik yang ke-35 kalau kita lihat lagi baik yang ke-35 kita sambungkan dengan baik yang ke-36 halaman 52 kalau disini warfak biwawin wabiyajur wansib rofakkanlah dengan wawu dan dengan ya majururkan dan nasobkan salimajam iamirin wamudnibin washibhidhaini ya jamak masalimnya amir mudnib dan yang semisal dua ini ya ini semisal amir dan semisal mudnib ya ini semua yang jamit yang memenuhi syarat itu dan sifat yang memenuhi syarat-syarat itu wabihi dan dengannya mana dengannya ya ini dengannya ya ini rofakkan dengan tadi dengan irop tadi wawu nasobkan dengan yak jir dengan yak ya ini dengannya dan dengannya pula kata isruna kata isruna wababuhu isruna dan babuhu ulhiko diikutkan yang disebut mudhakar mulhak atau afan jamak mudhakar mulhak atau disebut mulhak bijam il mudhakar diikutkan kepada jamak mudhakar sama dengan kemarin ada musana wal mulhak bihi diikutkan dengan musana dari sisi iropnya begitu juga ini kata isruna dan seterusnya nanti itu kata-kata yang diikutkan iropnya kepada jamak mudhakar paham? jadi kata isruna dan seterusnya nanti yang disebutkan ahluna dan sebagainya itu iropnya diikutkan kepada jamak mudhakar salim dia bukan jamak mudhakar salim karena tidak memenuhi syarat itu tapi iropnya diikutkan sama dengan pembahasan musana kemarin wabihi isruna wababuhu ulkiko dan dengannya ya ini dengan irop tadi kata isruna dan babnya babnya ya ini salasuna arbauna khomsuna situna sabuna samanuna tisuna ya ada sembilan itu diikutkan dengan jamak mudhakar salim wal ahluna dan juga kata al ahluna al ahluna sebagaimana dalam ayat sayaku lulakal mukhallafuna minal a'rabi sagolatna amwaluna wa ahluna bukan wa ahluna pendek ya lulunya panjang wa ahluna bal donantum alayyang kolibar rasul wal mu'menuna ilah ahlihim li nya panjang ahlihim abada ya diikutkan ini iropnya kata ahluna ahlun kemudian kata ulu wa ulu dan kata ulu ulu mana ulu iya ya ashab para pemilik ya dalam alquran walayaktali ulul fadli minkum wasaati ayu tu ulil kurba janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan diantara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada ulul kurba orang-orang memiliki kerabatan inna fi dhalika ladhikra li ulil albab ya ulil 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 ya ulu diikutkan kemudian wa alamuna kok salah itu ya bukan alimuna ya yang benar alamuna alamuna salah apa enggak mas ha alamuna yang sohki alamuna disini ada dobitnya malah kasroh salah yang benar alamuna bukan alimuna kalau alimuna masuk sifat masuk memenuhi kategori kriteria alamuna alhamdulillah alaminah alaminah kemudian iliyunah kata iliyun iliyun ini juga diikutkan ikhropnya kepada jama' mudakar salim kalainna kitabel aburari lafi iliyina wa ma'adro kama iliyuna wa'ardhuna syadda wassinuna dan kata aradhuna kata aradhuna aradhuna jama' dari aradhun bumi aradhun syadda nah ini para pensarah ini berbeda pendapat syadda ini kembali kemana fa'ilnya mana kalau disini di kitab yang ini minhatul jalil syadda itu untuk semua yang disebutkan yang mulhak-mulhak ini semua ada yang mengatakan syadda ini hanya untuk aradhunah dan sinuna ala kulihal semuanya diikulkan syadda syadda itu bagaimana syadda syadda itu keluar dari kaedah syadda keluar dari kaedah bukan syadda dalam ilmu hadis kalau syadda dalam ilmu hadis termasuk hadis yang do'if tidak ini syadda keluar dari kaedah tadi kan ahlu bahasa itu kan menetapkan kaedah-kaedah kaedah-kaedah dalam bahasa Arab nanti ada yang keluar dari kaedah itu disebut syadda berlaku juga tapi untuk mengetahuinya dengan sama kalau yang ikut kaedah dengan kias faham dengan kias tapi kalau yang syadda ini tidak boleh orang membuat-buat sendiri faham pendapat ini antara syadda dan sesuai dengan kaedah kalau sesuai kaedah itu bisa kita tidak pernah dengar juga kita katakan seperti itu ini jamaknya gini tapi kalau syadda tidak bisa tidak bisa kita ikut-ikutkan selain dengan sama wa'arduna atau afan wa'aroduna aroduna di dalam hadis manik tasoba kida syibrin min ardin tau wakohulahu min sabai arodina yaumal kiamah barang siapa yang menggosop sepanjang jengkal bumi maka Allah akan memikulkannya tujuh bumi pada hari kiamat aroduna kemudian wesinuna sinun jamak dari apa sanah sanah ya kan sanatun sanah sanah sanatun sanatun itu sebenarnya sudah ada pergantian karena asalnya tak ini adalah wawuh asalnya yang tawa wawuh jamak mu'anasnya apa sanawatun sanawat ya sanawat pernah dengar kata sanawat dalam al-qur'anya apa mas sanawat sanawat ya intinya intinya tak itu ganti dari wawuh paham itu antum ikat-ingat dulu nanti karena ada babnya tersendiri kata sinina mufrotnya sanatun dan tak itu ganti dari wawuh ya asalnya sanawun jamaknya sanawatun nah jamak dia diikutkan dengan jamak mudakar salim sinuna ya sinuna tetapi setau kita dalam al-qur'an tidak ada sinuna rova adanya sinina ya sinina ada dalam al-qur'an ada sinina yang sinuna tidak ada supaya kalian mengetahui bilangan bilangan tahun-tahun sinina ya wabah buhu baik yang ke-38 wabah buhu hu kembali ke apa hu kembali kepada sinuna ya hu mufrot atau jamak mufrot kalau jamak pakai huna atau pakai ha ya ini mufrot hu kembali kemana yang paling dekat yang paling dekat kata apa sinuna ya wabah buhu ya ini bab sinuna wabah buhu dan bab sinuna ada babnya sini ya wamis lahhinin kot yarit dalbabu dan seperti kata hinin ya terkadang ada ya kot disini taklil ya dalbab bab ini bab ini terkadang di irob seperti kata hinin di irob seperti kata hin sekarang saya yatin insyaallah kemana irob hin 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 irobnya apa hin tidak termasuk mulhak bijam ilmu dakar salim loh enggak ya ini cuma saya menjelaskan tentang irob kata sinuna ya sinina 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 terkadang itu di irob seperti irob hin apa irob hin irob hin yaknya tetap yaknya tetap yaknya tetap kemudian irobnya pada huruf nun pada huruf nun kamasayati sebagaimana akan datang dan ada riwayat hadis tentang itu jadi irobnya pada huruf nun itu kata hin paham ya terkadang kata bab sinuna irobnya itu seperti hin yaitu irobnya pada huruf nun kalau yang diikutkan dengan jamak muda karsalim kan irobnya pakai wawu atau yak sebelum nun ini dengan nun nah kita lanjutkan dulu dan seperti kata hin terkadang ada irobnya bab ini yaitu bab sinin dan itu yakni irob sinin dengan seperti hin menurut suatu kaum yakni suatu kaum yaitu ulama yaitu yaitu berlaku berlaku umum yakni bukan syat berlakunya begitu yakni logat kalau sini wahwa ya wahwa haknya disukun dan itu ada ya dalam kirah pun ada dalam Al-Quran fahuwa lahwa wahwa ada dalam bacaan kirah diantara kirah sebuah setelah fa setelah lam setelah wawu haknya disukun fahuwa lahwa wahwa terok mas adika asyara al-musanifu rahimahullahu biqawlihi wa shibahi zaini ila shibahi amirin wahwa kulu wahwa kulu alami mus mus tajak ma'in mus sebentar sebentar mus tajak mustajami'in ini mesti isim fail karena setelah nyali mustajami'in saja mustajami'in disyuruti sabiki wikruha ka muhammadun wa ibrahim fatakulu muhammaduna wa ibrahim wa ibrahimuna diartikan dulu penulis penulis mengisyarat penulis rahimahullah mengisyaratkan dengan perkataan beliau dan serupa dengan zaini ya serupa dengan dua ini ya serupa dengan dua ini ya zaini itu isim isyarah ya mas zha musana zaini ha zaini tapi hanya gak diikutkan zaini karena juga gak wajib terus kepada yang serupa dengan amir yaitu yaitu setiap nama yang mengumpulkan untuk syarat syarat-syarat syarat yang lalu yang disebutkannya syarat-syarat yang telah lalu penyebutannya syarat-syarat yang telah lalu penyebutannya jadi khem satu surut terus seperti kata muhammad dan ibrahim maka engkau mengatakan dengan muhammaduna dan ibrahimuna ya bisa muhammaduna ibrahimuna tapi sekali lagi kalau alam itu dijama atau dimusanakan menjadi nakiroh jadi nakiroh untuk jadi ma'rifah diberi al al muhammaduna terus wa ilah syibahi mudnib wa huwa kullu sifatin iztama'a 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 fiha syurutu kal kal afdoli waddorrabi wanahwi huma fatakulu al afdoluna waddorrabuna wasyarab diartikan dulu dan yang serupa dengan kata mudnib yaitu setiap sifat yang semuanya yang terkumpul padanya yang terkumpul padanya syarat-syarat yang terkumpul padanya syarat-syarat itu seperti seperti kata afdol terpenuhi syarat ya walaupun rumusnya afalu karena menunjukkan tafdil perbandingan mu'anasnya fudla dan kata derrob 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 siguh mubal dan semisal keduanya maka kau mengatakan afdoluna dan derrobuna dan dengan perkataan beliau mengisyaratkan beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau dan dengannya isyuruna kepada kepada apa yang diikutkan dengan jama' mudakar salim pada errobnya dia diikutkan kepada jama' mudakar salim di dalam errobnya apa itu dengan wawu apabila rofak dengan yak apabila jar dan nasob ini rof'an jarron jadi hal ya dengan wawu dalam keadaan rofak dan yak dan jar dan nasob disana ada jama' mudakar salim dan disana ada al-mulhaq bijam il mudakar salim paham ya jama' mudakar salim kalau terpenuhi syarat-syarat mulhaq bijam il mudakar salim kalau errobnya sama dengan jama' mudakar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya paham paham ini mas paham mas bayu kalau jama' mudakar salim terpenuhi syaratnya kalau mulhaq bijam il mudakar salim errobnya sama dengan jama' mudakar salim tapi tidak terpenuhi syarat tidak terpenuhi syarat mas alvin dan jama' mudakar salim adalah apa-apa yang selamat padanya bentuk ufrodnya dan didapati padanya syarat-syarat yang telah lalu penyebutannya ya ini perbedaan ya antara salim dan taksir taksir jama' taksir jama' taksir itu kalau tidak selamat itu bentuk mufrodnya kalau salim itu masa lima fihi bina'ul wahid yang bangunan mufrodnya itu selamat ini tidak mengalami perubahan perubahan contoh mu'minun tetap mu'minun cuma ditambahin saja belakangnya ya mu'minuna itu namanya salim beda dengan taksir tolip jadi tulap kan berubah ya tolip jadi tulap berubah kemudian beliau menyebutkan ikhtirosnya lanjut mas dengan jama' mudakar salim bahkan ya diikutkan atau mulhak dengannya ya kalau tidak ada mufrodnya seperti kata isruna gak ada mufrodnya gak mungkin isr gitu kan gak mungkin isruna mufrodnya gak ada dia diikutkan dengan jama' mudakar salim atau ada mufrodnya tapi mufrodnya gak memenuhi syarat tadi seperti kata alaminah mufrodnya adalah alam ya alam bukan nama bukan sifat tidak memenuhi syarat tapi ikhropnya sama sehingga diikutkan namanya mulhak wih lanjut maka kata isruna dan yang termasuk dalam babnya yaitu salah sunah sampai disin ya utkur jamian sebutkan semua mas salah sunah salah sunah arba'una terus kom sunah sadis situna situna ya situna sabu'una samanuna disuna maka yaitu dia diikutkan dia diikutkan dengan jema' muzakar salim karena dia tidak ada bentuk mufrod dari lafatnya tidak ada bentuk mufrod dari lafatnya itu terus karena karena tidak dikatakan isrun ya karena tidak bisa dikatakan isr gak bisa isr gak ada isruna gak ada bentuk mufrod dari lafatnya itu terus demikian pula kata ahluna dia diikutkan dengan jema' muzakar salim dikarenakan bentuk mufrod yaitu ahlun tidak ada badanya syarat-syarat yang telah disebutkan kata ahlun tidak memenuhi syarat-syarat dia bukan sifat dia juga bukan alam tapi dia adalah kekhususan atau sifat kekhususan pada sesuatu terus dikarenakan ia adalah isim jenis yang jamit sebagaimana kata rojul karena kata ahlun adalah isim jenis jamit isim jenis bukan alam seperti kata rojulun gantian ustaz tafadal wakadhalika wakadhalika ulu li anahu la wahidun la wahidah la wahidah lahu min lafzihi wa alamuna jam'u alamin wa alamun ka warajulin ismu jinsin jamidun wa illiyuna ismun li a'la aljannah takhalan allahu ayyakum terus mana tadi ya walai safihi walai asyurutu almadhkurati almadhkuratu li kawnihi lima la ya'kil wa ardhuna jam'u ardhin wa ardhun ismu jinsin jamidun mu'annathun ya'kil wa ardhun wa ardhun wa ardhun wa ardhun wa ardhun jam'u awas nuna jam'u sanah wa ardhun ismu jinsin mu'annathun ismu jinsin mu'annathun li syuruti goiru mustak milatin li syuruti 6 terjemahan dan juga kata ulu karena ulu tidak ada mufrutnya dari lafadnya dan kata alamuna jama' dari alam dan alam itu seperti rojul kata rojul yaitu isim jinis yang jamid dan kata iliyuna termasuk isim pada surga yang tinggi kata iliyuna adalah nama untuk apa nama untuk bagian tinggi di surga dan tidak ada di dalamnya syarat-syarat yang telah tertera dikarenakan dia tidak berakal dan ardhun jam'u dari ardhun dan ardhun itu adalah nama jenis dan nama jenis yang isim isim jenis jamid jamid ya apalagi kalau ardhun tidak memenuhi syarat dari mudhakar ardhun isim mu'anas kembali ke ardhun terus wasinuna jam'un jam'u sanah wasanah isim jenis mu'anas maka semuanya diikutkan dengan jama' mudhakar karena dengan sebab-sebab sebelumnya bawasanya bawasanya tidak apa tidak sempurna dari syarat-syaratnya 6 semuanya mulhak biljam il mudhakar semuanya diikutkan dengan jama' mudhakar kenapa lima sabako karena sebab yang telah lalu yaitu min-min bayaniah yaitu anaha goyuruh mustakmilatin lesurut karena bahwasanya dia tidak memenuhi syarat-syaratnya faham ini sampai disini faham ya kata-kata tadi kenapa tidak disebut jama' mudhakar salim walaupun ikhropnya sama karena tidak memenuhi syarat-syarat mungkin karena tidak ada mufrotnya seperti kata isru'una mungkin ada mufrotnya tapi tidak memenuhi dua syarat itu kenapa kalau ada dirinci gitu aja karena gak sekalian aja disebut semua gak bisa ya karena kalau dibuat semua nanti banyak yang masuk karena ini kan syat ibn Malik mengatakan syat syat artinya tidak bisa masuk ke irop jama' mudhakar salim ini kecuali bitorikotis sama kecuali dengan jalan sama sama'i terus syat nanti kalau semuanya diikutkan dibolehkan semuanya nanti bisa di jama' maktabun maktabuna gak bisa kitabun kitabuna gak bisa juga makanya ini yang syat diikutkan dari mana kita tahu kata ini diikutkan kata ini tidak diikutkan dari pendengaran Arab saja dari pendengaran Arab jenarab yang fasih sekarang ini kata terakhir yaitu kata sanah bab sanah jadi kata tadi kita sebutkan sanatun asalnya adalah sanawun bab sanah ini maksud dari bab sanah itu adalah semua yang lamnya ini tahu lamnya ya lam kalau kita pakai wajin kan fa'ain lam lamnya ini huruf ketiga ini dihapus digantikan tak digantikan tak itu maksud dari bab kata sanah maksud bab kata sanah adalah yang lamnya ini diganti tak itu bab maksudnya bab kata sanah tafadul wa asyaro wa asyaro wikolihi wa babuhu ila babi sanatin wa huwa kullu ismin sulasiyin khudifat lamuhu wa uwidah anha ha utaknisi walam yukassaru kamiatin wa mi'ina wa subatin sorry wa subinam subatin wa subbinah wa hadal isti'malu shai'un fi hadha wa nahwuhu wa nahwihi wa kusira fa'ain kusira fa'ain kusira ka syafatin wa shifahu lam yustamal kathalika illa shududhan ka tubatin fa'ainahum kasaruhu ala tubatin wa jama'uhu aizhan bilwawi raf'an wa bilia'i nasban wa jarran faqalu tubbuna wa tubbina tubbuna wa tubbina saya mau ada dua kata yang hampir sama ya ini istilah istilah apa lugoh nahu istilah nahu ada kata kasaro mudureknya yak siru artinya apa ini kok mematahkan istilah istilah nahu istilah ini mengkasroh mengkasroh ya mengkasroh mengkasrohkan kalau itu istilah istilah nahu mengkasrohkan ya kasaro yak siru mengkasrohkan kasaro tadi kasaro yukas siru apa asantum kalau kasaro yukas siru mentaksir menjamak taksir ini istilah ini istilah menjelaskan nahu bahasa kasaro yak siru mengkasroh kasaro yukas siru mentaksir ini menjamak taksir menjamak taksir menjamak taksir beliau mengisyaratkan dan beliau mengisyaratkan perkataan wabah buku kepada bab sana sana yaitu yaitu setiap isim sulasi yang dihapus lamnya dan digantikan dengan hak taknis ya dan digantikan untuknya hak taknis terus dan tidak ditaksirkan ya dan tidak dijamak taksir ya seperti seperti miah dan miina miin ya miah ini termasuk bab sana ya kenapa karena dia tidak dijamak taksir miah jamaknya miina ya miin miin ini masuk bab sana terus subah dan dan kata subah dan kata subah dan subina kata subah dan subina subah artinya kelompok ya kalau miah artinya seratus tadi subah termasuk bab sana karena tidak tidak ada jamak taksirnya subah subina miah miina faham ya tidak ada jamak taksirnya miah tidak ada jamak taksirnya adanya jamak ini ikut jamak mudakar salim subah juga begitu enam dan ini memakai penggunaan ini menggunakan penggunaan ini dan penggunaan ini pada syaiun itu apa ya tersebar dan penggunaannya terdapat di dalam ini dalam tadi miah dan semisalnya dan apabila di jamak taksir seperti syafah wa syifah apa artinya syafah tidak di bergunakan seperti itu seperti itu terkecuali yang keluar daripada kaidah ya jadi kalau di ada jamak taksir biasanya tidak diikutkan jamak mudakar salim paham sekali lagi ini pembahasan bab sana ya bukan yang lain pembahasan bab sana yaitu apa bab sana semua isim sulasi yang lamnya dihapus digantikan tak atau digantikan ha pembahasan bab sana kalau bab sana ini kalau dia tidak di jamak taksir jamaknya ikut jamak mudakar salim paham kalau di jamak taksir tidak ikut jamak mudakar salim ya contoh yang tidak ada taksirnya kata mi'ah mi'in subah subin ya kalau yang ada taksirnya syafatun jamaknya syifah ya syafah apa syifah ya paham tapi ada yang keluar dari kaedah syat maka disini saya mengatakan mana tadi fa'in kusiro jika ditaksir kasir kasafatin wasifah lam yustak mal kardalik tidak digunakan seperti itu tidak di jamak seperti jamak mudakar salim illa syududan kecuali secara syat keluar dari kaedah ka dubah seperti kata dubah dubah ini apa ya bagian tajam dari senjata itu bagian tajamnya pisau atau tombak itu dubah mata pedang fa'in nahum kasaruhu sesungguhnya mereka orang arab menjamaknya dengan taksir ala dhubatin dengan dubah dan mereka menjamaknya juga dengan wawu pada keadaan rova' dan dengan yak dalam keadaan nasob dan jir mereka mengatakan dubuna wa dubina dubuna wa dubina oke itu tentang bab sanah jadi bab sanah itu termasuk mulhak bijam il mudakar salim dengan ketentuan tadi kalau tidak di taksir kalau tidak ada jamak taksirnya kalau ada jamak taksirnya tidak ikut dengan jamak mudakar salim kecuali yang syat kecuali yang syat paham paham ini ya paham mas aris nah berikutnya masih pembahasan ikrob kata sinin sekarang pembahasan ikrob sinin secara asal kan dia mulhak dengan jamak mudakar salim rova'nya dengan wawu nasobnya dengan yak jirnya dengan yak kemudian ada ikrob lain untuk kata sinin ini tafadol ikrob mas bayu wa asyara biqaulihi wamislah hinak hinin wamislah hinin wamislah hinin kode yarid na yarid zal babu zal babu terus ilah anna kila anna sinina wanah wuhu wanah wahu wanah wahu nah wahu kot talzamuhul ya'u kot talzamuhu ya'u wa yuj'alul iqrabu alen alen nuni patakulu hadihi sininun wa ro'aytu sininan wa marartu bisininin 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 yi sininin ya'u wa'inshita hadaftad tanwina wa'u wahu akolu waktulifah 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 maksurun maksurun alas sama'i wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama allahum allahumma allahumma ja'alha alaihim sininan kasini ni yusuf fi ihdal ihdal riwayataini riwayataini nam sudah diartikan mas dan beliau mengsyaratkan dengan berkatanya dan contoh dan semisalhin dan semisalhin ya telah kot yarit ya telah ada bab ini pada bab ini pada bahwasannya dan semisalnya dan semisalnya dan telah lazim padanya ya ya ini kata sinin dan semisalnya terkadang lazim padanya ya ya ini tetap ya tetap ya itu maksudnya apa tanpa wawu ya terus iropnya dimana nah melanjutnya dan dijadikan dan dijadikan irop iropnya dan dijadikan iropnya pada nun ya dijadikan iropnya pada nun terus apabila engkau mengatakan maka engkau mengatakan maka engkau mengatakan ini ini tahun-tahun hadihi sininun terus aku melihat tahun-tahun ya ro'a itu sininan terus aku melewati tahun-tahun ya dan jika engkau mau dan jika engkau mau menghapus engkau menghapus nun ya engkau menghapus tanwin dan itu lebih sedikit dan itu lebih sedikit dari penetapannya ya ini dari adanya tanwin jadi bisa saja hadihi sininu ro'a itu sinina biduni tanwin tanpa tanwin maror tu bi sinini tapi lebih banyak ada tanwinnya hadihi sininun ya sebagaimana dalam hadis ada tanwinnya dalam salah satu riwayat ro'a itu sininan maror tu bi sininin ya ada sinin eh tapi kalau kamu mau kamu hapus tanwinnya nunnya tidak ditanwin terus dan diperselisihkan dan diperselisihkan dalam dalam itirot itirot itu artinya berlaku umum ya di dalam berlakunya umum masalah ini di dalam apa berlaku umum itirot itu berlaku umum semua dan diperselisihkan dalam berlakunya umum bab ini bab ini dan yang soheh bahwasannya tidak berlakunya tidak berlaku umum umum dan bahwa ya dan bahwasannya dia terbatas yang terbatas dia terbatas dia terbatas pada sama sama ya ini pendengaran yang didengar dari orang Arab begitu ya tidak bisa dikiaskan dan diantaranya dan diantaranya perkataan Nabi s.a.w ya Allah jadikanlah dia atas mereka tahun-tahun seperti tahun-tahunnya Yusuf ya arah itu ya seperti tahun-tahun Yusuf 7 tahun Paceklek itu ya di Mesir itu 7 tahun Paceklek itu maksudnya gitu jadi Rasulullah da'a alal kurais ya mendoakan apa hukuman untuk orang kurais dengan Paceklek kemarau berpanjangan jadikan tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun Yusuf ya beberapa tahun susahan fi'ihda riwayatai ini dalam salah satu riwayat riwayat jadi ada beberapa ini beberapa logat itu kata Sinin kata Sinin Sinin ya Sinin Sinin yang pertama yang dia itu mulhaq bijam il mudagar salim ya yaitu rofaknya dengan wawu Sinuna walaupun Sinuna gak ada dalam Al-Quran yang ada adalah Sinina nasopnya dengan yak jirnya dengan yak Sinuna Sinina Sinina ya kemudian ada lagi dengan Sinina di Tanwin belakangnya teropnya pada Nun Sinin kemudian Sininan Sininan dan ada Sininin Sininin Sinin kemudian ada lagi Tanpa Tanwin seperti ini tapi Tanpa Tanwin Sinin Sinin yang lebih banyak ya ini tentu lebih banyak kemudian ini kemudian ini kemudian Sinina dan Sinini Sinini kayaknya gak ada ya apa babnya kayaknya jarang ya karena biasanya kalau Mamnu Minasorp itu kan yudhipatkah juga tapi ini gak ya tetap dikasroh nah ini kata Sinin yang pertama yang paling masyurin ikut jama' muda karsalim Sinuna Sinina Sinina kemudian yang ikrobnya pada Nun yaknya tetap yak seperti ikrob Khinin Khinun Halata Alal Insani Khinun Minatiria Sininun Sininan Sininin ada yang tanpa tanwin seperti ini tapi tanpa tanwin Sininu Sinina Sinini ini yang paling banyak kemudian ini kemudian ini ya ada juga dan hadis ya ada ya disini disebutkan Waminhu ya ini di irobnya Sinin seperti Khin Kau luhu s.a.w. Allahumma ja'alha alaihim Sininan Kasinini Yusufa ya Allah jadikanlah iya atas mereka tahun-tahun seperti tahun-tahun Yusuf fi-ihda riwayatai ini dalam salah satu dua riwayat Sinina Kasinini Yusufa alaihim Sininan Afan ya Sininan Sininan lebih masyur ya itu pakai tanwin daripada tidak pakai tanwin Sininan Kasinini Yusufa kalau ini tidak pakai tanwin kenapa kan pakai tanwin kan tanwin Idofah ya paham ini apa hadis menurut logat yang lebih lebih banyak yaitu Sininun bukan sini ya lebih banyak itu Sininan Tanwin Allahumma ja'alha alaihim Sininan Tanwin Kasinini Yusufa Sinini tidak ditawin karena Idofah saja karena Idofah kalau Idofah kan tanwinnya hilang ini artinya sini nah dalam salah satu dari dua riwayat riwayat lain pakai logat yang lebih masyur yaitu Allahumma jalha alaihim apa Sinina Sinina kan ini kan Sinina 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 bukan tapi yang sana karena bentuknya sama K ini Sinina K Sini Yusufa K Sini K Sini Yusufa K Sini Yusufa logat Sini paling masyur nonnya dihilangkan karena Idofah sebagaimana kalau jamak mudakar salim Idofah nonnya hilang Kasini Yusufa Allahumma jala alaihim Sinina Kasini Yusufa dalam riwayat lain Sininan Kasini Yusufa ya nah jadi riwayat jadi tidak pakai logat yang ini sama sekali tidak ya logat yang ini dan yang ini hadis itu dua riwayat itu Sininan yang tengah itu Kasini Yusufa Sinina Kasini Yusufa Sini Yusufa ini ya nonnya dihilangkan karena Idofah sebagaimana jamak mudakar salim nonnya dihilangkan ketika Idofah 6 Oke lanjut Mas Wamisluhu Wamisluhu Da'aniya min nad nad din fa'inna sininahu la'ib nabina shiban wa shayyab nana murda ya terus asyahi dufihi ijra'us sinina mucu'ra al-khini fil-iqra'bi fil-harokati wa il-zamin nuni ma'al ma'al idufati ya Wamisluhu kaulus syair dan semisalnya itu ya ini di Arab seperti irab kin kata sinin di Arab seperti irab kin perkataan penyair da'aniya da'a fi'il amr untuk musana da'a 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 dalam hati da'a 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 tinggalkan ya tinggalkan tinggalkan ini untuk musana da'a dua orang yang diperintah da'a niya min najeddin tinggalkanlah oleh kalian berdua ngomong kepada aku tentang najed jangan ngomong kepada aku tentang najed ini penyair kenapa dia punya pengalaman tidak kurang menyenangkan di najed dia mengatakan fa'in nasini nahu sesungguhnya tahun-tahunnya ketika kami di najed dulu la'ib nabina shiban mempermainkan kami dalam keadaan yang sudah tua-tua ini wasayab nana murdan dan menjadikan tua kami ketika masih muda murdan murdan itu yang belum tumbuh jenggotnya sih nom masih muda da'a niya min najeddin tinggalkanlah oleh kalian berdua bicara tentang kepadaku tentang najed fa'in nasini nahu maka semuanya tahun-tahunnya la'ib nabina mempermainkan kami shiban yang tua-tua wasayab nana murda dan menjadikan beruban kami yang masih muda-muda ini kehidupan yang kurang menyenangkan dulu jangan ngomong najed kemudian ibn akil mengatakan asya hidufihi syahidnya di dalam bait ini ijro'u sinina mujro'hin yaitu memberlakukan kata sinina sebagaimana kata khin di dalam ikrob sini nahu kalau jamak mudakar salim ini ya kalau jamak mudakar salim nasob atau jer idofah itu tinggal gini sini nonnya dihapus kalau ini tidak dihapus kalau logat yang ini kalau logat yang ini diidofahkan nonnya dihapus yaitu ikrobnya dengan harokat sinina dan menetapkan nun walaupun idofah dan menetapkan nun bersama idofah karena sininahu diidofah ini pada domirhu sininahu kalau pakai logat yang seperti jamak mudakar salim mestinya sini apa sini sini atau sini ya sekarang baik yang ke 39 nah sekarang membahas tentang harokat nun pada jamak mudakar salim dan pada isim musana 6 perhatikan saya ada waktu ya wanuna majmu'in wama bihi iltahak faftah dan non jamak non jamak mudakar salim wama bihi iltahak dan yang mulhaq kepada jamak mudakar salim faftah maka fathahlah paham non pada jamak mudakar salim fathah mu'minuna mu'minina bukan mu'minini tapi mu'minuna wakolaman bikasrihinatok dan sedikit yang melafatkan dengan kasroh paham jadi secara asal arba'ina tapi ada yang mengatakan arba'ini arba'ini itu makna baik yang ke 39 non jamak dan yang diikutkan dengan jamak fathah dan sedikit orang yang mengkasrohnya nonnya dikasroh sebaliknya wanunu masunnya wal mulhaqibihi dan non isim musana masunnya ini isim musana dan yang diikutkan dengan isim musana biaksidaka istakmaluhu kebalikan itu dengan kebalikan itu mereka menggunakannya kebalikan itu yakni dikasroh kalau non jamak di fatkah non musana dikasroh dan sedikit yang men fatkah ya sedikit yang men fatkah jadi non musana ada yang di fatkah juga paham secara asal dikasroh van tabih maka perhatikanlah jadi seleng makna baik yang ke 40 non musana dan yang mulhaq dengan musana itu kebanyakannya dikasroh yakni mereka orang arab mengkasrohnya tetapi ada juga yang memfatkahnya ya kamasayatin insyaallah wih krok mas coba mas afif afif ya langsung halaman 60 mas ya halaman 60 kan ya betul soalnya itu yang 59 itu 6 haku yang paling benar non jama' itu apa yang di dan yang diikutkan dengannya dan yang diikutkan dan yang diikutkan dengannya fathah adalah fathah adalah fathah fathah itu khobar ya khaku nunil jam'i ketentuan non jama' dan yang diikutkan dengan jama' adalah fathah paham terus terkadang dikasrohkan pada yang apa itu di luar ketentuan ya dan terkadang dikasrohkan di luar ketentuan terus waminhu qawluhu arufna ja'faron wabani abihi wa ankarna za'ani fa'akhorini akhorini akhorini kalau secara asal kan akhorina ya kan ini sudut syad keluar dari kaedah akhorini ceritakan mas dan kami mengenal kami mengenal ja'far kami mengetahui ja'far anak dan dan anak-anak ayahnya dan anak-anak ayahnya dan kami tidak mengenal dan kami tidak mengenal za'ani za'am itu adalah apa ya anak-anak angkat ya kalau sekitar anak angkat apa yang yang dianggap anak anak-anak angkat yang lainnya dan kami tidak mengenal anak-anak angkat yang lainnya ya za'anif za'anif yang adek iya ya adek iya ini yang di angkat sebagai anak bukan anak sesungguhnya kami mengenal ja'far dan anak-anak ayahnya dan kami tidak mengenal angkarom maksudnya tidak mengenal dan kami tidak mengenal yang dianggap orang-orang yang dianggap orang-orang lain yang dianggap sebagai anak nah terus kalau ini belum ada syahidnya terus kalau secara asal kan ini dikasroh apa artinya apakah setiap masa datang dan pergi ini silih berganti tidakkah menyisakan bagiku dan tidak menjagaku artinya apakah aku ini orang yang tidak punya pengalaman saya sudah melewati masa berlalu datang pergi apakah saya tidak punya pengalaman dan tidak bisa mengambil pelajaran artinya ini istifam tapi ingkari, tidak mungkin saya ini sudah pengalaman maka selanjutnya dan apakah yang diinginkan oleh para penyair itu dariku artinya apakah mereka itu mau menipuku maksudnya begitu apakah mereka itu mau menipuku padahal aku sudah lewat 40 artinya susah kamu menipu orang yang sudah lewat umur 40 tahun seperti ku aku sudah pengalaman sudah lewat 40 tahun tidak bisa para penyair itu mau menipuku tapi syahidnya adalah pada kata arba ini paham paham ya ini membahas tentang apa harukat non pada jamak mudakar dan pada isim musana pada jamak mudakar harukat non secara asal di fathah muslimina muslimuna tapi ada yang syat di kasroh contohnya ini dan bukanlah dan bukanlah dan bukanlah kasrohnya itu secara bahasa satu logat faham ini kalau logat itu apa ya digunakan oleh kaum tapi kalau syat itu enggak itu apa keluar dari kaedah tapi apa ya ya intinya itu bukan satu logat itu hanya aneh saja asing saja itu wale sakasruha lugotan makanya ibnu malik mengatakan tidaklah kasrohnya itu kasroh jamak mudakar non itu suatu logat enggak khilafan liman za'amadhalik berbeda dengan orang yang menganggap hal itu ini selesai dari harukat non jamak mudakar ya paham selesai dari harukat jamak harukat non jamak mudakar berikutnya tentang harukat non musana lanjut mas dan ketentuan non musana diikutkan dengan kasroh ulangi dan ketentuan ketentuan non musana dan diikutkan dan yang diikutkan dengannya oh dan yang diikutkan dengannya adalah paham ya mulhaqwi yang diikutkan dengan musana paham mas ada ya ada musana musana dan ada mulhaq bil musana kalau musana contohnya rojulani yang diikutkan dengan musana misalnya isnani isnani ini diikutkan dengan musana atau kilah huma kata kilah paham ini namanya diikutkan dengan musana jamak mudakar juga begitu ada jamak mudakar dan ada mulhaq bijam il mudakar ini baru saja kalau ini kalau ini kemarin dulu musana memenuhi syarat mulhaq bil musana tidak memenuhi syarat sama dengan mudakar 6 ulangi dan ketentuan non musana dan ketentuan non musana dan yang diikutkan dengannya kasroh adalah kasroh adalah kasroh dan yang diikutkan dengan non musana apa isim musana juga nonnya itu di kasroh terus dan fatahannya adalah logat dan fatahnya adalah logat ini memang diakui sebagai dialek suatu kaum tertentu di fatah nonnya terus wahmin huqauluhu ala ah wadiyyayni wadiyyayna ini syahidnya di yayna istakulat istakulat asyiyyatan famahi illa lahmatun watagibu ala ah wadiyyayna kalau musana asalnya kan ala ala akhwadiyyayni yang itu ini na istakulat asyiyyatan famahi illa lamhatun watagibu akhwadiyyayni hanya dua sayap ya dengan dua sayapnya istakulat dia terbang ya ini tinggi maksudnya ini burung ya kawanan burung dengan kedua sayapnya dia tinggi pada waktu sore terbang maka tidaklah itu kecuali sekejap dan hilang lamhatun watagibu sekejap dan hilang artinya burung itu terbangnya cepat dengan kedua sayapnya sekejap lalu hilang kamu hanya bisa menyaksikan sebentar lalu dia hilang yih krokmas aris waduhiru kalamil musanifi rahimahullah ta'ala annafadhan nuni fitasniati kakasrinunil jam'i fil lugoti fil kilati fil kilati walaysa kakasrinunil jam'i syazun wafathuha fitasniati lugotun kama koddamnahu wahal yakhtasul fathu bilia'i awyakunufiha wafil alifi qaulani waduhiru kalamul musanifi waduhiru kalamil waduhiru kalamil musanifi asani 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 adalah khobar ya marfu dan yang nampak dari kalam sonif rahimahullah ta'ala bahwasannya fatkah pada nun dalam taknis seperti kasroh pada nun dalam jama'i dalam sedikitnya ya menurut yang dohir yang nampak sekilas dari perkataan ibnu malik bahwa di fatahnya nun musanna itu hukumnya seperti di kasrohnya nun jama'i yaitu apa filkilah sedikit penggunaan secara dohir tapi ibnu akil mengatakan tidak seperti itu ada perbedaan kalau di fatahnya nun musanna itu logat ya ini logat digunakan oleh kaum tapi kalau di kasrohnya nun jama'i mudakar itu syat ya keluar dari kaedah lanjut mas dan bukan seperti itu bahkan kasroh padanya dalam jama'i adalah syat dan fatahnya fatahnya ini fatah nun dan fatahnya di dalam tasniah adalah logat ya dalam isim musanna di fatah itu logat logat arab fasih sebagaimana telah kita sebutkan kita sebutkan dan apakah fatah itu khusus fatah itu khusus dengan yak dengan yak ini kalau isim musanna pakai yak atau terjadi padanya di dalam alif terjadi padanya dan pada alif apakah apakah nunnya di fatah itu kalau bersama yak saja atau bersama yak dan juga bersama alif ya paham bersama yak bisa di fatah bersama alif juga bisa di fatah terus ada dua pendapat dan yang nampak pada kealamusone adalah yang kedua yang kedua yaitu dengan alif juga bisa di fatah rojulana misalnya misalnya gitu ya 6 terus waminal waminal fathi ma'al alifi kaulus syairi akrifu minhal jidah wal'aynana waman khirini asbah waman khiroini waman khiroini asbah debyana terus wakot kila wakot kila innahu masnu'un falayuh tajubihi ya tapi dalam baik ini memang ada agak iskal ya artikan mas dan ya dan dan dari fatah bersama alif bersama alif pada ucapan penyair aku mengetahui darinya ya dengan baik jid lah itu jayit mas jid jid itu ada dalam alquran vi jidihah kabulumi masad leher jid jid dalam alquran dalam surah al-ahab vi jidihah di dalam lehernya di lehernya leher leher ya leher aku mengetahui darinya leher dan dua mata dua mata ayinana nonnya di fatah ya kan ayinana ada ayinani kan dua mata nonnya harusnya di kasro kalau musana yang masyur ayinana terus dan mankhirin mankhirin ini lubang hidung betul ya mankhirin itu lubang hidung dan lubang hidung dua lubang hidung dan dua lubang hidung menyerupainya asbaha keduanya itu seperti dobiana seperti rusa dua rusa keduanya seperti rusa ya dua rusa dobiana juga nah disini ada iskal ya dalam bait ini makanya dikatakan lanjut mas terjemahnya dan terkadang dikatakan dan telah dikatakan dan telah dikatakan bahwasannya itu dibuat-buat masnu'un masnu'un ya dibuat-buat dibuat-buat maka tidak perlu berhujah dengannya maka tidak bisa digunakan untuk berhujah a'rifu min ha apa al-jidah ya oh al-jidah nah ini bait ini dikatakan masnu' masnu'un ini bukan diriwatkan dari arab tapi dibuat-buat dibuat-buat oleh seorang belakangan a'rifu min ha al-jidah wal a'inana alifnya tidak kita tulis ya alif itlak a'inana terus apa lanjutannya wamin waman khiroini hmm min min khoroini ya asbaha d'abiana d'abiana ah iya yang pertama sayir ini tidak konsisten dalam satu logat man khiroini man khiroini ya betul man khiroini pertama man khiroini ini ada dua riwayat man khiroini dan man khiroina isim musana pakai yak ya kan tapi isim musana yang ini pakai alif jadi ini kan agak aneh ya satu sayir satu bait yang satu pakai logat apa yang satu pakai logat apa ya makanya dikatakan ini dibuat-buat ini sayir ini tentunya kalau pakai alif semua malah lebih selamat karena bisa jadi ayinana seperti tadi logat yang musana pakai alif semua ada lo yang ini pakai alif kok yang ini pakai yak padahal penyairnya kan satu satu bait asbaha d'abiana d'abiana ini juga isim musana isim musana makanya ibnu akil mengatakan wakotkila dan dikatakan inahu masnu'un sayir ini dibuat-buat ya tidak bisa digunakan untuk berhujah tapi yang sayir yang sebelumnya bisa ya ala ahwal diyayina jadi nonnya non musana bisa di fatkah dan itu logat sampai disini Allah ta'ala alam assalamualaikum nabi Muhammad wa'ala'ala wassalamualaikum walhamdulillah rabbil alamin oh trajil kan jangan mampu walhamdulillah um oke 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 oke